Intro Saudara Provinsi Aceh menargetkan dapat meraih 17 mendali pada event PON 2020 yang juga akan dilangsungkan di Papua. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum KONI Aceh, Muzakir Manaf, saat pelaksanaan pelat Daporwil ke-10 dan prapon tahun 2019 yang berlangsung di Gorkoni, Banda Aceh. KONI Aceh terus menyiapkan para atletnya untuk meraih prestasi dalam rangka memajukan dunia olahraga di Provinsi Aceh. Bahkan pemusatan latihan daerah pelatda desentralisasi dan sentralisasi 15 cabang prioritas 1, 2, dan 3 telah dimulai sejak 1 Maret 2019, di mana para atlet 15 cabang tersebut merupakan para atlet peraih medali PON Jawa Barat 2016 dan Kejurnas 2017 serta Kejurnas 2018. Selain persiapan atlet menuju prapon ke-20 dan porwil ke-10 tahun 2019, Provinsi Aceh juga telah siap untuk mensukseskan PON ke-21 tahun 2024, di mana Aceh menjadi tuan rumah. Ketua Umum KONI Aceh, Muzakir Manaf, disela-sela pembukaan pelatda desentralisasi-sentralisasi prapon ke-20 dan porwil ke-10 tahun 2019 berharap agar seluruh atlet dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga mampu membawa hasil yang maksimal menuju PON 2020 di Papua. Ketua Umum KONI Aceh menargetkan prestasi olahraga di Aceh akan semakin baik ke depan dan ia berharap target berada pada 5 atau 7 besar prestasi PON 2020 mampu membawa medali 15 hingga 17 medali pada berbagai cabang yang diperlombakan. Insya Allah kita 2020 target kita, kita ada di rangking yang mungkin 5 atau 7, provinsi Aceh makin jaya lagi. Dan mudah-mudahan kita dapat meraih nanti dalam 17 atau 15 medali emas, terus perak nanti. Pada pelatda desentralisasi-sentralisasi prapon ke-20 dan porwil ke-10 KONI Aceh tahun 2019 dengan tema sukses meraih prestasi PON 2020 tahun 2020 di Papua, seluruh atlet pelatih dan juga teknisi serta manajer tim berjumlah 350 orang. Dengan rincian atlet porwil sebanyak 62 orang dari 10 cabang olahraga, didampingi 18 pelatih, 2 pelatih nasional dan 1 teknisi perlengkapan serta 6 manajer. Sementara untuk prapon berjumlah 34 cabang olahraga, terdiri dari 192 atlet, 52 pelatih, 1 pelatih nasional, 4 teknisi perlengkapan dan 12 manajer. Dengan berbagai pembinaan dan juga pelatihan yang terlakukan, diharapkan Aceh mampu meraih prestasi di prapon 20 dan porwil ke-10 serta menuju PON 2020 di Papua. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan.